Kita beralih ke polemik Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sultan yang bertata kini. Kerabat Sultan merasa terpukul dengan situasi dan kondisi yang terjadi di internal Kraton saat ini. Karena memang Sabda dari Sultan ini kemudian dianggap kontroversial dari beberapa pihak dari istana. Namun terkait hal ini, Saudara Sri Sultan Hamam Kubuwono X berjanji akan memanggil seluruh keluarganya untuk berdialog mengenai suksesi tahta Raja Kraton Yogyakarta yang sebenarnya adalah hak prerogatifnya. Sri Sultan Hamam Kubuwono X menyatakan akan memanggil seluruh keluarga Kraton yang menolak penunjukkan anak pertamanya, Gusti Kanjeng Ratu Pambayun sebagai Putri Mahkota Kraton Yogyakarta sebagai calon Sultan ke-11. Saat ini Sultan masih mengamati keluarganya yang menyatakan protes lewat media masa agar Sri Sultan paham betul dengan apa yang dikehendaki saudaranya sebelum akhirnya memanggil untuk berdialog. Seperti Sabda Raja pertama, Sabda Raja yang kedua juga tidak dihadiri seluruh adik Sultan yang tidak menyetujui Gusti Kanjeng Ratu Pambayun yang ditunjuk sebagai Putri Mahkota. Dalam sejarah Kraton Yogyakarta belum pernah seorang ratu memimpin kerajaan. Terima kasih. 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 Kraton Yogyakarta, sejumlah adik Sri Sultan Hamengkubwono X berziara ke kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imugiri, Bantul, Yogyakarta. Kedelapan adik Sultan ini mengunjungi makam Raja-Raja untuk berdoa dan meminta maaf kepada para leluhur atas kekilafan yang dilakukan Sri Sultan Hamengkubwono X atas dua sabda raja yang dianggap melanggar tradisi. Turut serta dalam ziarah ini sejumlah kerabat Sultan seperti GBPH Yudaningrat, GBPH Cakra Ningrat, dan GBPH Condro Diningrat. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur karena nama pendiri Mataram itu disebut oleh Sultan dalam sabda raja. Sejumlah adik Sultan mengaku bingung atas apa yang dilakukan Sultan. Keluarga Kraton akan melakukan sejumlah langkah jika Sultan jadi mendaftarkan perubahan gelar ke Kementerian Dalam Negeri. Keluarga yakin, Kementerian tidak akan gegabah memutuskan menyetujui perubahan nama. Dalam ziarah terjadi pertemuan antara rombongan putri-putri dan para adik Sri Sultan Hamengkubwono X kembali terjadi saat melakukan ziarah ke makam leluhur Kraton Ngayok, Yogyakarta, Hadiningrat. Namun, kedua pihak dikabarkan tidak saling bertegur sapa ketika bertemu di dalam kompleks makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan lain sebagainya. Kita jualan mohon doa aris dengan Kraton Jogja ini setahari dalam pauguran adat kristiharga tradisi budaya yang baik, yang benar. Namun, bagaimana? Bapak saya belum berani komentar. Itu masih kita bicarakan langsung. Di dalam kita bertemu dengan kristipan bayi. Terima kasih.